Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, saya ingin bertanya Saya telah kemarin membaca kitab Viki Bahwa di dalam Viki menjelaskan Untuk akikoh anak laki-laki jatahnya dua Kemudian perempuan satu Yang saya ingin tanyakan Untuk laki-laki jatahnya dua Apakah dengan dua itu kita bisa dicicil Artinya misalnya tahun ini satu Tahun depannya satu lagi Kemudian untuk akikoh Di desa saya kadang-kadang orang mengatakan bahwa Orang yang berkorban tidak akan diterima Atau tidak boleh kecuali dengan melakukan akikoh dulu Soalnya di desa saya Cipelem, Bulakamba, Berbes Rombongan dari Ibu Hajjami, Ftawuljana Itu mengatakan bahwa orang yang belum akikoh itu tidak boleh korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Memang biasanya pertanyaan masalah akikoh ini Akan mulai rame di saat masuk bahari korban Ini banyak permasalahan Permasalahan adalah kesalahfahaman fikih Kesalahfahaman fikih yang pertama adalah Orang ngira korban, saya bicara korban dulu Ngira korban itu seumur hidup sekali Ini kesalahfahaman fikihnya Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban Saya sudah korban, kapan? 10 tahun yang lalu Ini coba di masyarakat Jadi sering bacanya, saya belum korban Saya sudah korban, saya belum korban Saya sudah korban Padahal yang namanya korban itu sunnah Kapan kita masukin bulan Idul Adha Maka itu disurahkan kita untuk korban Kalau kita ketemu 60 kali ya 60 kali Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah Nah kalau Akekah seumur hidup, sekah? Sekali Haji sekali Ini makanya korban itu dianggap kayak haji Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya Sebab di satu dosa itu penduduknya cuma Kalau bisa ketahuan di hari raya penduduknya cuma 46 Dari mana tahunya kambingnya cuma 46 Berarti kan kambingnya 46 menduduknya cuma 46 Yang korban cuma 46 orang Yang lain tidak mengerti kalau korban itu sunnah baginya Dan kalau orang sadar korban ini Akan menabung Tidak membeli di waktu mahal Bisa jauh-jauh Setelah bulan haji buar, beli untuk di sebelah tahun depan Sunnah setiap orang Sunnah ini ya Setiap tahun Baik ada pun masalah Akekah itu disunnahkan Kapan Akekah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akekah disunnahkan atas orang tua Jadi orang tua yang punya anak sunnah dia mengakekai anaknya Bukan saya mengakekai abah Saya, bukan saya mengakekai abah Sunnah bagi bapak untuk mengakekai madhab kita Jumur ulama mengatakan sunnah Ada sebagian mengatakan wajib Nah kapan? Ya kapan anak itu lahir Sunnah untuk diakekai? Umumnya adalah di hari ketujuh Sambil diberi nama Dan tujuan Akekah adalah juga untuk memberitahu orang-orang Dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah Kemudian memberitahu Jangan sampai kaget loh anak siapa begini Kalau hari ketujuh gak punya duit ya ditunggu Hari ke-21 Yang gak punya ya kapan saja? Tahun depan deh Sampai kapan? Sampai anak itu baleg Sudah head bagi wanitanya Atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas Atau seorang laki-laki sudah baleg Sudah keluar mani Maka saat itu orang tua lepas Tidak dituntut dengan yang namanya Kurban Akekah Sudah Sudah Berarti pas sudah ke daluarsa Seperti solat duha wa Sunnah bagi ibu Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai Matahari kenceng di atas sebelum itu Setelah kelewat ya sudah kelewat Berarti kesunnahannya kelewat sudah Kesunnahannya kelewat Karena pak anakku sudah baleg Aku belum sempat ngakekai dia Sampai disitu batasnya Setelah dia belum baleg Maka orang tua sunnah untuk mengakekai Kemudian Pertanyaannya tadi Laki-laki dua Dicicil ya boleh saja lah Dicicil boleh sekarang Aduh punyanya kambing satu Sebeleh satu Nanti ada lagi Sebeleh lagi Yang kedua Boleh? Tidak ada masalah Kemudian ada masalah Akekah lagi Jika seandainya Anak kita sudah terlanjur baleg Belum sempat kita akekai Apakah boleh dia mengakekai Untuk dirinya sendiri? Ya boleh Paling tidak itu jatuh sedekah Akekai Misalnya pak? Saya belum Mungkin orang tuanya ngomong Nak Aku dulu malam laharat fakir nak ya Jadi aku belum sempat Ngekekai kamu nak Ya sudah lah Kalau begitu ya Seorang bapak boleh memberikan Kambing kepada anaknya Anak ini kambing Akekahlah untuk dirimu sendiri Baik ini boleh Ataupun dia mencari kambing Saya belum akekah Agar dapatkan sunahan Biarpun sebagian lama Mengatakan tidak Tidak jatuh akekah Tapi yang jelas Dengan menyemleh kambing Itu seperti sedekah Sudah dapat pahala Jadi boleh mengakekai dirinya sendiri Tapi tidak Tidak dituntut lagi Secara sunnah Seperti waktu duha Sudah kelewat begitu Ini adalah masalah akekah Boleh dicicil Urusan akekah Ada pun masalah akekah Dengan korban Ini loh Ada saja Masih berulang-ulang Ini pertanyaan ini Bukan hayalan Ada di masyarakat Pertanyaan Mana lebih dahulukan Akekah atau korban Akekah atau korban Misalnya Saya belum di akekai Saya umur begini Saya umur tua begini Belum di akekai misalnya Datang bulan haji Mana yang dibalukan Korban atau akek? Akekah Ini pasti pertanyaannya Tidak pernah ngaji Yang tugas Ngakekai saya itu siapa? Abah saya sudah selesai Korban Saya korban Ngapain saya ngurus akekah Ini ada yang pikir Belum akekah Yang tugas Ngakekai saya adalah Ayah anda saya Kecuali begini bunyinya Saya mendapatkan anak Alhamdulillah Mendekati bulan haji Punya anak Misalnya tanggal 3 Dhulhijjah Punya anak As 10 Dhulhijjah itu Ini mana korban Akekah Ini kan begitu loh Akekah tugas siapa? Tugas saya Korban untuk saya Juga saya Mana begini? Nah ini masuk akal Pertanyaan ini Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu Ente bakal punya duit Lagi enggak nanti Kalau akekahnya diuntur sedikit Oh punya Ya sudah korban aja sekarang Nanti akekah Biar banyak yang disembelih nanti Sebab kalau dijadikan akekah Enggak bisa korban Tapi kalau akekah Tinggal mundur beberapa hari saja Enggak susah sebetulnya Yang menjadi masalah itu Pertanyaan itu muncul Karena orang menganggap Korban itu seumur hidup Sekali Jadi Korban Kalau ada orang belum di akekahi korban Korban adalah sunnah yang dikukuhkan Ada pun akekah bukan tugas saya Tugas abah saya Kalau abah saya ternyata belum mengakekahi Ya karena tidak mampu Memang itu Tuhan-tuhan gak ada Kalau semua Semua bayi itu akan digadai Dengan akekahnya Kalau tidak di akekah Enggak bisa beri syafaat kepada bapaknya Loh bapaknya melarat Enggak maunya duit Masa Islam Apa ajaran sekejem itu Ini kan salah pahamnya santri Yang ngantuk Kerjaannya yang liwat Belajar yang Jangan merepotkan orang sederhana Sebelumnya permasalahannya Tapi ini pertanyaan Saya sering setiap masuk Kalau begini Pasti setelah hari Itu lah Itu coba ini Tahun depan itu ada lagi pertanyaan Karena beliau pasti ditanya lagi Kalau ustad-ustad di kampung itu Banyak ini Itu ulang-ulang Saya iya Jadi akekah adalah sunnah Yang dibebankan oleh Allah Kepada orang tua Untuk mensyukuri anaknya Ada pun korban atau atas diri Kalau saya punya anak Maka saya dan anak dan istri korban Kalau sepuluh sepuluh Dua belas dua belas Kalau ternyata punya satu Kalau punya satu saja Aduh nih Satu keluarga cuma punya satu nih Lumayan satu Seperti Nabi pernah pun dalam riwayat Nabi menyebelah satu korban Untuk keluar Ini adalah korban untukku Dan keluar Gaku Istilahnya sunnah kifayah Jadi kalau kita punya keluarga sepuluh Hendaknya menyebelah sepuluh Sepuluh Kalau gak bisa sepuluh ya sembilan Gak bisa sembilan Delapan Gak bisa satu Mewakili keluarga semuanya Mewakili keluarga semuanya Pokoknya jangan sampai Gak nyebelah Gambing Makanya waktu kita di Arab dulu Waktu sekolah Waktu pertama Bertumah tangga itu Baru sholat hari raya Itu Ibadah tangga Nanti kita kirim daging Oh iya Kebayang di Indonesia Dua on Ya gitu Tak tahannya apa Separuh kambing Glebuk Oh begitu Rupanya setiap rumah itu Pastinya meleh Kambing satu Dua dan sebagainya Dikasih separuh kambing Karena kita sudah Berumah tangga Dikasih separuh kambing Eh sebenarnya Separuh kambing Bingung Akhirnya buat Mulitan sama anak-anak Jadi Mudah ya Jadi namanya Hari raya besar Membesar betul Makan besar Daging semuanya Di Indonesia Masya Allah Memang orangnya Kona'ah Jadi cukup Tiga on Empat on Sudah begitu Ada yang aneh-aneh lagi Dikalengin Kasih tahun depan Sudah sedikit Kasih tahun depan Aneh lagi Ikan lohan Ikan patin Karena zaman korban Dikornetin Kelamaan Kayak di negeri Yang kebanyakan korban saja Kita ngingetkan Tidak usah pakai Kornet-kornetan itu Mau di kemana Mau di apa Mau di bawa kemana Keirian Kirimkan duitnya Sama biaya Untuk ngaleng Ini sudah jadi Biaya pengalengannya Korbannya tetap disini Sebab disini juga Masih kok Kurang Paling banter Tujuh on Ya Tujuh on Anaknya Sepuluh Dapat satu Akhirnya Jangan dikunyah Anak biar rawit Sudahlah Ini fatwa aneh-aneh Sudahlah Korban segera disampaikan Terlambat dari Hari Tasrek Haram Bagi yang Membaginya Adolim Makanya korban itu Hendak dituntas Membagiannya Kapan Hari Tasrek Yang ketiga Jadi hari raya Pertama Kemudian besoknya Hari Hari Tasrek 11, 12, 13 Dan karban korban itu Sepanjang hari Tasrek Masih bisa Misalnya ibu Hari raya Idul Adha Tidak punya Kambing Tak tahunya Hari raya Idul Adha Mampir keluar bibi Dikasih duit Boleh besok nyemelehnya Beli Tidak harus Pas setelah Solat Ditunda Sampai esok hari Tasrek yang pertama Hari Tasrek Kedua Hari Tasrek Ketiga Masih bo Boleh Tapi kalau anda Sudah diamanati Untuk membagi Daging korban Jangan disimpen Ditunda Tapi kalau daging korban Sudah nyampe Kepada anda Anda dapat bagian Dikasih Boleh anda simpen Makan tahun depan Juga boleh Tapi karena Sudah dikasihkan Kepada anda Tapi kalau anda Masih diamanati Untuk membagi Jangan disimpen Kemudian ada Daging korban Yang wajib Sama yang tidak wajib Ini juga salah Di masyarakat Kalau korbannya Tidak nazar Korban itu Sunnah semuanya Pada dasarnya Selagi tidak dijadikan Nazar Aku nazar Aku menjadikan Daging ini Untuk korban Dinadarkan untuk korban Kalau sudah Kamping itu Dijadikan nazar Untuk korban Maka yang punya Tidak boleh Makan Tapi kalau korban Sunnah Rata-rata sun Sunnah Ya boleh makan Ini ada lagi Tidak boleh makan Nyum baunya Sehingga dalam Kalau sudah tradisi Masih baik Semuanya punya Sembelehan kambing Setiap rumah Nyebeleh kambing Nanti caranya Membaginya begini Saya nyebeleh kambing Dibagi tiga Korban sunnah Dibagi tiga Sepertiga Dibagikan pada Fakir miskin Sepertiga untuk keluarga Jangan sampai keluarganya Ngiler Sepertiga lagi Dibasak untuk Menyambut tamu Karena mungkin Tamu datang Jadi boleh makan Jangan dikasih Bulunya Adek-adek Gak boleh Masya Allah Kalau nazar Iya Gak boleh Ini adalah Korban Korban banyak Hukum-hukum korban Itu banyak Kalau kita bicara Korban Tapi hukum Sampai disini dulu Masih agak jauh Insya Allah Kita akan Bahas pada pertemuan selanjutnya Insya Allah Baik seperti itu